Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Selamat malam Jadi biasanya masyarakat kita ini ada dua hal yang biasanya jarang diperhatikan oleh masyarakat Dan ini disepelekan, dikira boleh dalam sholat Padahal ini salah satu penyebab membatalkan sholat Apakah itu? Yang pertama adalah berdehem dalam sholat Berdehem seperti itu dapat membatalkan sholat Jadi tidak boleh berdehem walaupun sudah bersangkut sekali Kecuali boleh berdehem kalau kita lagi baca fatihah Fatihah karena salah satu rukun sholat Tanpa fatihah tidak sah sholat Lagi baca fatihah tidak lewat lagi Kecuali dengan berdehem baru lewat Yaudah dalam konteks ini dibolehkan berdehem Karena kalau tidak berdehem rukun tidak sempurna Nah boleh berdehem sekedar untuk bisa baca fatihah Tetapi kalau berdehem itu pada pekerjaan sunnah Dibaca qulhuallahu ahad Ayat itu sunnah dalam sholat Kemudian tidak lewat lagi Karena sudah tersedak Dan solusinya dehem Tahan sampai selesai Kecuali nanti kalau kita tahan sampai tasyahud akhir Tasyahud akhir giliran bacaan wajib lagi Nah saat tasyahud akhir Tidak bisa keluar suara kecuali dengan dehem Maka boleh juga dehem Jadi begitu Itu yang pertama yang biasa disepelekan oleh masyarakat Padahal itu membatalkan sholat Yang kedua adalah Yang sering disepelekan itu adalah bergerak Dalam matahab syafi'i bergerak Bergerak dalam sholat itu boleh Oke boleh Misalnya kita gatal di kepala Yaudah angkat tangan Garuk sekali Selama gerak itu teratur Rapi Tidak berturut-turut aman Nah yang sering Kejadian di lapangan Orang itu gak perhatian Dia angkat tangan Garuk disini Tiga kali berturut-turut gerakan Anggota badan kita Sudah membatalkan sholat Apalagi yang ketika kunut Kadang-kadang ada yang kayak ini Nah ini sudah membatalkan sholat Karena gerak Gerak aji nabi Gerak yang tidak penting dalam sholat Dipikir ini gerak Biasa aja padahal itu sudah membatalkan sholat Garuk tiga kali begini juga Sudah membatalkan sholat Atau apalah Gerak anggota badan kita Yang berturut-turut tiga kali itu Membatalkan sholat Tolong diperhatikan baik-baik Kalau tidak diperhatikan Berarti selama ini kita sholat-sholatan Dan sholatnya tidak sah Kalau sholatnya tidak sah Gak usah kita bicarakan Apakah sholat kita diterima atau tidak Nah sholatnya yang sah saja Belum tentu diterima Apalagi sholat yang tidak sah Oke kita bisa mengukur sah-sholat Melalui ilmu fikih Tapi kita gak bisa mengukur Sholat kita diterima atau tidak Itu hanya Allah yang tahu Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!